Kajian Ilmiah Kita yang lama di hari Selasa di Bakda Zuhur Ini karena Zuhurnya sudah semakin lama Makanya kita geser di jamnya di jam 2 lewatan gitu Karena juga sebelum Zuhur ada program Jadi sedikit persiapan dari tim Makanya agak sedikit memakan waktu Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Abu Saib Afiuzullah Ta'ala Dan yang mendampingi kita seperti biasa di podcast serial Penyakit Hati Ada Bang Adit, founder Makan Halal Medan Dan di pertemuan kali ini Kita melanjutkan podcast serial Penyakit Hati Ada Penyakit Hati yang ke-8 ya Ustadz Di pertemuan terakhir di Penyakit Hati yang ke-7 ada Buruk Sangka Dan di Penyakit Hati yang ke-8 ini Merendahkan Sesama Muslim Baik kita langsung ke Ustadz-Ustadz Merendahkan Sesama Muslim Faya Tapat Dolmashkur Sila Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala nabi'in al-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Kau Muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an Alhamdulillah senang sekali Kembali kita Dipertemukan oleh Allah Ta'ala Melalui siaran ini Yang mudah-mudahan Siaran ini bisa terus memberikan Sumbang sih ilmu kepada kita Dan penyemangat bagi kita untuk beramal soleh Dan menjauhkan kita dari hal-hal yang bisa Membahayakan kehidupan kita di dunia dan di akhirat Kita masih akan bahas tentang penyakit hati Ya disini Melanjutkan dari pembahasan dahulu Dimana Kita sudah pernah Sampaikan tentang Ternyata Bukan hanya kesehatan fisik saja yang perlu kita Jaga Kita dengan berolahraga Dengan kita makan makanan yang sehat Dengan kita istirahat yang cukup Sehingga dengan demikian Fisik kita lebih Bisa sehat Terjaga dari berbagai macam penyakit Namun di sisi lain kita juga perlu Menjaga kesehatan hati kita Sama seperti fisik Hakikatnya Hati itu juga Ada sakitnya Bahkan ada matinya Yang paling buruknya adalah Ketika hati seseorang sudah Sudah mati Sehingga dia tidak lagi bisa Menderima nasihat Sehingga tidak lagi dia bisa Berkeinginan melakukan kebaikan Dan lain sebagainya Hari sini Bagaimana cara Menyehatkan hati Bagaimana agar hati kita sehat Maka pertama tentu Kita harus sering Mengolahragakan hati Olahraganya hati apa Zikir kepada Allah Ta'ala Melalui solat Melalui baca Al-Quran Membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Itu adalah Olahraganya Kita harus berikan Asupan-asupan gizi Kepada Hati kita Yaitu Melalui ilmu yang bermanfaat Kita mengkaji tentang Isi Al-Quran Kita mengkaji tentang Hadis-hadis Nabi S.A.W Kita mendengarkan Nasihat-nasihat Orang-orang soleh Nah ini bisa memberikan Asupan gizi Untuk Hati kita Lalu di sisi lain juga Kita harus perhatikan Untuk menghindari Perkara-perkara yang Itu virus bagi hati kita Perkara-perkara yang bisa Merusak hati kita Nah ini Belum ada dokternya yang bisa Mendeteksi itu Belum ada alat secanggih apapun Yang bisa Mendeteksi Penyakit hati ini Virus ini Yang paling sanggup Bisa mendeteksi Penyakit ini Yang ketika ini masuk ke dalam hati seseorang Adalah Kalau Hati orang tersebut Sehat Jadi kalau hati orang itu sehat Dia pasti akan bisa mendeteksi Ada Masuk penyakit di dalam Hatinya Nah Karena ini Akhirnya kembali kepada Diri kita masing-masing Tentu Setelah memohon Pertolongan kepada Allah SWT Dan ini jangan Disangka Penyakit ini akan Hanya Menerpa Ahli maksiat Hanya akan Menerpa Orang-orang yang Terjatuh dalam perbuatan dosa Atau menerpa Orang-orang awam saja Bahkan justru Para penuntut ilmu Bahkan para ulama pun Mereka semua Bersama Sama dengan kita Mewaspadai Adanya penyakit hati ini Dalam diri Dirinya Maka kita Tidak bisa dalam hal ini Bergantung kepada orang lain Gak bisa kita katakan Tolonglah kau jagain hatiku Biar tetap sehat Gak bisa Ya kan Kalau fisik Masih bisa kita minta tolong Misalnya apa Tolong Apa Diajak untuk berolahraga Kah Tolong Beri saya makanan Yang enak Kah Tolong Bantu saya untuk Memberi obat Dan lain sebagainya Masih bisa kita minta tolong Kepada orang lain Untuk membantu kita Menyehatkan fisik Gitu kan Dan itu Nampak secara kasat mata Orang sehat atau tidak sehat Fisiknya Tapi orang yang berpenyakit hatinya Sulit untuk dideteksi secara Fisik Karena letaknya di dalam Maka yang paling Pertama nampak Dari Merasakan penyakit hati itu adalah Orang itu sendiri Orang itu sendiri akan merasakan Dampak dari penyakit hati yang ada pada dirinya Dan kalau itu dibiarkan terus menerus Ini pun akan nampak dalam Perilakunya Dalam ucapannya Dalam Perbuatannya Ini akan nampak Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Para ulama pula Bahwasannya Lisan itu adalah Cerminan hati Kalau hati orang sehat Nampak dari lisannya yang keluar Kata-kata yang harum Kata-kata yang Menunjukkan hati orang ini sehat Hal-hal yang baik Nasihat Berbicara Tentang kebaikan-kebaikan Nah ini ada menunjukkan hatinya sehat Tapi kalau orang hatinya buruk Kebusukannya pun akan Ikut keluar Sehingga yang keluar dari lisannya juga Perkara-perkara yang buruk Perilakunya pun nampak Berperilaku buruk Nah ini Mengapa juga Kita perlu untuk Tahu Tentang penyakit-penyakit hati Sehingga ketika kita merasakan sesuatu Kita bisa mendeteksinya Ini Termasuk penyakit hati Yang harus saya hindari Dan bagaimana cara Menghindarinya Sesuai dengan Yang diajarkan oleh Rasulullah S.A.W Penyakit hati yang ke-8 Yang kita bahas Ini runutan ya Atau urutan dari yang sebelum-sebelumnya Adalah Merendahkan sesama Muslim Kita baca firman Allah Ta'ala Di surat Al-Hujurat Ayat 11 Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman disana Ya ayuhal ladhina amanu La yaskhar qawmum min qawmin Asa ayyakunu khayram minhum Walanisa'um min nisa'in Asa ayyakunna khayram minhun Walat almizu anfusakum Walat anabadu bil alqab Disana Allah Ta'ala berfirman Hai orang-orang yang beriman Janganlah Satu kaum Mengejek Menghina Merendahkan Kaum yang lainnya Bisa jadi Ya bisa jadi Orang yang diejek itu Lebih baik daripada yang mengejek Begitu juga para wanita Jangan menghina Wanita lainnya Bisa jadi wanita yang dihina itu Lebih baik daripada yang Yang menghinanya Nah ini ikhwati fila rahimani Warahimakumullah jamiyan Ayat ini adalah Seruan untuk orang-orang yang beriman Seruan untuk orang-orang yang Punya iman dalam hatinya Karena sulit untuk membahas ini Kalau tidak ada iman dalam hatinya Ya Kalau orang tidak beriman Baik buruknya itu tidak ada Manfaatnya Tapi kalau orang yang beriman Ketika dia baik buruk itu akan berdampak dengan Akhiratnya nanti disana Nah seruan ini itu orang-orang yang beriman Yakin kepada Allah Ta'ala Yakin kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam Bahwasannya dia juga akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat Dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini perhatikan Jangan mencelah orang lain Jangan menghina orang lain Hatta sekalipun dia pelaku maksiat Sekalipun dia adalah orang yang melakukan dosa-dosa besar Karena pada hakikatnya orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa Bukan untuk diolok-olok Tapi untuk dinasehati Untuk diingatkan Untuk diharapkan kembali Taubatnya Ke jalan Allah Ta'ala Dan memang belum pernah Sejarahnya kita dapati Orang berbuat maksiat Lalu dicacimaki Taubat Nah gak tahu nih Kalau pemirsa ada yang pernah dapat kayak gitu Ada orang Jatuh dalam perbuatan maksiat Lalu dicacimaki Taubat dia Gak ada Setahu saya tidak ada Makin baling Nah yang ada itu Makin menjadi-jadi kan gitu kan Iya kan Tapi kalau orang berbuat maksiat Lalu dinasehati Yang kita dekati Agar dia terhindar dari perbuatan maksiatnya Walaupun mungkin sehari dua hari masih dia lakukan Tapi banyak kita dapati pada akhirnya Memang butuh proses Dia bertaubat Tapi belum pernah ada orang dihina-hina Direndahkan gara-gara dia berbuat maksiatnya Lalu bertaubat dari dosa-dosa tersebut Nah ini belum ada Jadi memang tidak ada Lalu apalagi alasan kita untuk menghina orang lain Karena cacat fisiknya Mungkin kita lihat orang ada kekurangan pada matanya Orang kekurangan pada rambutnya Pada kulitnya Dan lain sebagainya Kita hina Padahal Dia lahir dengan kondisi seperti itu Dia punya fisik seperti itu Bukan suatu hal yang dia Adakan sendiri Bukan suatu hal yang dia usahakan sendiri Itu murni Dia menerima Apapun pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala Tanpa ada dia bisa Pesan Kita juga gak ada waktu lahir dulu Pingin punya mata begini Hidung begini Warna kulit begini Rambut begini Tidak ada satupun Yang punya pesanan Atau kesempatan seperti itu Semuanya terima Jadi Mau apapun yang diberikan oleh Allah ta'ala Terima Ada orang yang Kedua orang tuanya Berwarna kulit cerah Yang lahir gelap Yang Orang tuanya Keduanya Rambutnya lurus Yang lahir keriting Ada yang Macem-macem Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun Biasanya Tidak jauh-jauh Ya kan Tidak jauh-jauh Dari kondisi Orang tuanya Namun Orang lain Dari sisi fisiknya Karena itu Dia hanya menjalani Takdir Allah ta'ala Justru Kita yang akan Terancam Ya terancam Menghina Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya menghina Apa yang sudah menjadi Ketetapan Allah ta'ala Nah Ini yang lebih berbahaya lagi Taib Untuk agar kita Lebih waspada Dengan hari ini Kita akan bacakan Sabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam Yang disahihkan oleh Memuslim Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda begini La yadakul jannah Mangkana fi qalbihi Mithqalu Dharrotin min kibrin Tidak akan Bisa masuk surga Seorang yang Dalam hatinya Ada sekecil Apapun Dari kesombongan Ya Jadi tidak akan Masuk surga Orang yang ada Sekecil apapun Dalam hatinya Kesombongan Zarrroh disini Disebutkan Mithqalu Zarrroh Seberat Zarrroh Zarrroh ini Berbagai macam Ada ulama yang mengatakan Zarrroh itu adalah Semut kecil Itu yang ringan Sekali itu Tidak tahu tuh Berapa timbangannya itu Semut kecil Entah semut gula Atau semut apa itu Yang sangat halus sekali Kecil dia jalan Kesana kemari Kita bahkan tidak Tidak Menyangka itu ada Hewan Sekecil itu Berjalan kesana kemari Ya walaupun Seringan itu Kadar Kesombongan Dalam hatinya Zarrroh juga Ada yang mentafsirkan Zarrroh itu Seperti kalau kita Pukulkan tangan Ke tanah Lalu debu yang Berterbangan itu Kesana kemari Yang bisa kita lihat Itulah Zarrroh Sekecil-kecil itu Atau dalam Terjemahan lain Disebutkan Zarrroh itu Kalau kita Di pagi hari Misalnya buka jendela Lalu nampak Itu kan Di bayangan Di cahaya jendela itu Ada kecil-kecil Yang berterbangan Kesana kemari Itu Tidak tahu Gimana nangkapnya itu Apalagi mau ditimbang Nah sekecil itu pun Sekecil itu pun Kesombongan Yang ada dalam hati Seseorang Diancam Tidak masuk Surga Lalu para sahabat Bertanya Ini kan ngeri kan Mengeri kan Sudah kita Lelah dengan sholat Lelah dengan puasa Lelah dengan zikir Dan lain sebagainya Ternyata ada ancaman Kalau ada Sombong dalam diri Seseorang Maka dia tidak akan Masuk ke dalam Surga Ada seorang sahabat Pertama Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Seorang lelaki itu kan Suka Kalau dia pakai Pakaian yang bagus Pakai sendal yang bagus Apakah ini Tidak boleh Jadi para sahabat Menyangka Kalau pakai Pakaian yang bagus Nah sombong itu Kalau pakai Sendal-sendal yang bagus Nah sombong itu Jadi Kalau tidak begitu Kan Gimana Itu kan Kesukaan kita Itu fitrah kita Pakai pakaian yang bagus Pakai sendal yang bagus Apakah ini juga Masuk dalam Kategori sombong itu Sehingga Kalau benar-benar Ini masuk dalam Kategori sombong Tidak boleh lagi Kita setelah itu Pakai pakaian yang bagus Pakai sendal yang bagus Nah apa jawaban Nabi SAW Beliau katakan Inna Allah jamil Yuhibbul jamal Allah Ta'ala itu Maha indah Dan menyukai Sesuatu yang indah Artinya kalau kita Pakai pakaian yang bagus Pakai sendal yang bagus Itu bagian dari Menghiasi diri Dan itu Justru bagian yang Dicintai oleh Allah Ta'ala Bukan terkategorikan Sombong Ya Jadi kalau cuma Sekedar pakai pakaian Bagus Pakai sendal bagus Itu terkategorikan Menghias diri Apalagi mau ke masjid Pakai pakaian yang bagus Itu termasuk Bagian menghias diri Yang dianjurkan Dan Allah Ta'ala Mencintai Seseorang yang Menghiasi dirinya Agar terlihat Indah Ya beda mungkin Kalau pakai pakaian Bagus Sengaja Untuk Menampakkannya Kedepan orang-orang Yang pakaiannya Jelek Nah ini lain cerita Ini hanya fitrah Fitrah Dimana seseorang itu Suka pakai pakaian Yang bagus Ini bagian dari Menghias diri Yang dicintai Oleh Allah Ta'ala Lalu Nabi SAW Menjelaskan Jadi apa yang Dimaksud dengan Kiber Apa yang dimaksud Dengan kesombongan itu Kalau Berpakaian bagus Berpakaian Bagus itu Bukan terkategorikan Sombong Maka Nabi SAW Bersabda Sombong itu adalah Menolak kebenaran Dan merendahkan Orang lain Nah ini yang kita garis bawah Yang nomor dua ini Merendahkan orang lain Ikhwati Ikhwati Namun tetap Namun tetap saja Ini bukan Pemberian dari Allah Ta'ala Yang potensinya Untuk merendahkan Orang lain Kita diditipi Jabatan Itu adalah Amanah Untuk melakukan Islah Untuk Merakukan Perbaikan Yang sifatnya Bisa Berlaku Umum Karena orang-orang yang memiliki Jabatan ketika Dia baik Maka kebaikan itu Bisa berlaku Secara umum Beda dengan orang-orang yang bukan Di pemerintahan Melakukan kebaikan Mungkin baik untuk dirinya Dan keluarganya saja Tapi kalau di pemerintahan Ada yang baik Dia bisa Dengan amanah itu Memperbaiki umat Memperbaiki banyak Orang Nah itu potensi Kebaikan yang ada Dalam jabatan Bukan untuk merendahkan Orang-orang yang tidak punya Jabatan Orang ketika Dittipi harta Potensinya adalah Untuk membantu Untuk beribadah Dengan hartanya Ya karena itu titipan Dari Allah Ta'ala Untuk orang-orang yang Lemah Untuk orang-orang yang Miskin Untuk orang-orang yang Membutuhkan bantuan Potensinya untuk itu Ya selain dia bisa Menikmati untuk dirinya Sendiri Untuk keluarganya Dan dia Potensinya adalah Untuk membantu Orang lain Meringankan beban Orang lain Ya Jadi bukan potensi Harta yang Diberikan lebih oleh Allah Ta'ala itu Untuk menghinakan orang Untuk Apa 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 Menjadikan orang-orang Miskin itu Merasa minder Dan lain sebagainya Gak begitu Kita diberikan apa lagi Misalnya titipan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenikmatan Apakah fisik yang Sempurna Gitu kan Tidak seperti orang lain Mungkin ada cacatnya Difable 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 dan lain sebagainya Ini potensinya Sama sekali Pemberian Allah Ta'ala itu Bukan untuk Menghinakan orang lain Tidak Tapi justru Potensi itu Adalah untuk Kita bisa berbuat Lebih maksimal lagi Dengan kelebihan Yang diberikan oleh Allah Ta'ala Sejustru ini Adalah potensi Untuk Banyak memberikan Manfaat kepada Kepada orang lain Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dalam hadis Yang diriwakan oleh Memuslim Pernah Menyebutkan tentang Ciri-ciri orang muslim Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Al-Muslimu Akul Muslim Seorang muslim itu adalah Saudara Bagi Muslim lainnya Jadi kita bermuamalah Kita berperilaku Sesama muslim Layaknya saudara Nah saudara itu gimana Saudara itu digambarkan Oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Layaklimuhu Dia tidak menzolimi saudara Saudara itu tidak saling Menzolimi Menzolimi itu apa? Berlaku tidak adil Kalau saudara itu Yang namanya saudara Sesama muslim itu Kita harus berlaku Adil Ya Adil itu adalah Meletakkan Sesuai dengan Tempatnya Menetapkan sesuai dengan Yang seharusnya Itulah adil Kalau tidak dilakukan Seperti itu Itulah kezoliman Jadi persaudaraan Di atas islam itu Adalah persaudaraan yang Tidak saling menzolimi Ya Tidak menzolimi Sesama muslim Dan tidak pula Merendahkan Tidak pula Menghinakan Tidak ya Tidak juga Menghinakan Jadi seorang muslim itu Namanya saudara Itu tidak Merendahkan Sesama saudaranya Justru yang seharusnya Munsir adalah Saling Saling bergandeng tangan Saling membantu Saling memberikan Hal-hal yang bisa Dimanfaatkan Kepada saudaranya Sesama Muslim Jadi persaudaraan Dalam islam itu Adalah tidak saling Merendahkan Satu dengan yang Lainnya Lalu Nabi s.a.w. mengatakan At-taqwa Hahunah Nabi s.a.w. Sembari mengatakan At-taqwa Hahunah Memberikan Isyarat ke arah dadanya Taqwa itu ada di Di hadih Ya Taqwa itu ada di hati Maknanya apa ini Taqwa itu ada di hati apa Orang yang kamu hina Itu bisa jadi lebih Bertakwa daripada Kamu yang menghina Karena dia di dalam hati Nah Kalau kamu menghina Orang yang justru Lebih bertakwa Kepada dirimu Nah ini kan berbahaya Berarti kamu menganggap Lebih tinggi Padahal sebenarnya Kamu itu Lebih rendah Daripada dirinya Nah Atau dimaknanya At-taqwa Hahunah Bisa jadi apa Bukti dari ketakwaan Itu ada dalam hati kita Bukan bagaimana Kita mensikapi Orang lain Ya bukan dengan kita Menghina Merendahkan orang lain Tapi muncullah Sifat Menghormati Menghargai orang lain Itulah bentuk Ketakwaan yang ada Di dalam Hati kita Ya justru ketika Kita merendahkan Orang lain Menunjukkan ketakwaan itu Kurang di hati kita Begitu Makanya lanjutan Dari hadis tersebut Nabi SAW bersabda Cukuplah seorang itu Dikatakan orang yang buruk Ketika dia Merendahkan saudaranya Sesama Muslim Makin Ciri-ciri orang buruk Ciri-ciri orang yang jelek Adalah Ketika dia Merendahkan orang Orang lain Nah begitu ya Inilah adalah Penyakit hati yang Kedelapan ini Yaitu merendahkan Sesama Muslim Ini yang perlu kita Waspadai dari Hati kita Manusiawi mungkin Disebut Atau wajar hal disebut Kita merasa bangga Dengan Pencapaian Apakah pencapaian Ilmu kita Pencapaian Karir kita Pencapaian Penghasilan kita Dan itu kan Mungkin ini adalah Suatu hal yang wajar Ketika seorang Merasa bangga Dengan pencapaian tersebut Tapi hati-hati Jangan itu kemudian Menyebabkan Anda Merendahkan Orang lain Anda mungkin Hafal dengan Al-Quran Anda hafal Hadis-hadis Nabi SAW Bukan fungsinya Untuk kemudian Menjelek-jelekkan Merendahkan Orang-orang yang Awam Orang-orang yang Belum menghafal Quran Orang-orang yang Belum menghafal Hadis Tidak begitu Justru Anda Peluangnya adalah Untuk Berfungsi Mengajarkannya Memberikannya Pembelajaran Tentang Al-Quran Tentang hadis-hadis Nabi SAW Begitu juga Jabatan Begitu juga Harta Nah begitu Jadi apapun yang Diberikan oleh Allah Ta'ala Sebenarnya Kita semua Faham Hakikatnya adalah Titipan Ini tidak ada Satupun Harta yang ada Pada kita ini Apakah memang Milik kita Tidak Nabi SAW Kan sudah Memberikan Informasi Kepada kita Tentang harta Hakikat harta itu Harta itu Adalah satu Apa yang bisa Kita makan Yang kita makan Barusan tadi siang Nah itulah Harta kita Apa yang kita Kenakan Nah ini yang sekarang Ini melekat Pakaian Baju celana Ya kan Atau sendal Inilah harta kita Sebenarnya Lalu yang satu lagi Harta itu adalah Yang Kita infakkan Di jalan Allah Ta'ala Kita sedekahkan Sisanya itu Apa Sisanya itu Belum tentu Milik Anda Hari ini Meninggal Itu dibagi-bagi Ke orang lain Itu akan Dibuat Rebutan oleh Orang lain Nah begitu Jadi Kalau kita Mau sombong Dengan harta Padahal itu Hanya sebuah Titipan dari Allah Ta'ala Dan belum tentu 100% Milik Milik kita Semuanya Ya Fisik kita yang sempurna Itu juga titipan Dari Allah Ta'ala Jabatan yang diberikan Oleh kita Itu juga merupakan Amanah Titipan yang Harus kita Emban sesuai dengan Tujuan amanah tersebut Dan lain sebagainya Nah itu Ikhwati filah Rahimani Warahimakumullah Jami'an Maka justru sebenarnya Kalau kita fahami Hakikat itu semua Kita faham Gak ada kesempatan kita Untuk sombong Gak ada kesempatan kita Untuk menghina orang lain Karena kita sebenarnya Sama-sama saja Di dunia ini Kita hanya seperti Musafir Ini hanya tempat Kita lewat Ini hanya tempat Kita untuk beramal Ini hanya tempat Yang sifatnya sementara Bukan untuk selama-lamanya Kita berada di atas dunia ini Apapun yang kita lakukan Kebaikan apapun Kembali kepada diri kita sendiri Kebaikan yang kita lakukan Kembali kepada diri kita Keburukan yang kita lakukan Itu pun akan mengenai Diri kita sendiri Maka di dunia ini Kita sebenarnya Hanya lewat Apapun yang Allah Ta'ala berikan Ada yang lebih Ada yang kurang Sebagaimana firman Allah Ta'ala Allah Ta'ala Mengangkat satu kaum Dan Allah Ta'ala juga Merendahkan satu Satu kaum Itu berupa bagian dari Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya sudah Kita semua benar-benar Cuma menjalani titipan ini Menjalani Takdir yang Allah Ta'ala Tetapkan ini Lalu apa alasan kita Untuk menghinakan orang lain Apa alasan kita Untuk menghinakan orang lain Kalau pada hakikatnya Ini adalah Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan demikian Ya ikhwati vila Rahimani Warahimakumullah Jami'an Mudah-mudahan Ya mudah-mudahan Kita Bisa deteksi ya Kalau ada Sifat Atau sikap Ingin Merendahkan orang lain Khususnya Sesama muslim Nah ini ya Perus kita waspadai Apakah kita punya jabatan Atau kita punya harta Kita punya ilmu Ya Ini Perlu kita waspadai Agar jangan kemudian Membawa kita Untuk menghinakan orang lain Sepatutnya kita lebih bersyukur Sepatutnya kita Lebih berterima kasih Kepada Allah Ta'ala Atas kelebihan yang diberikan olehnya Lalu Kita berikan manfaat Yang maksimal Untuk orang lain Yang bisa menerima Manfaat tersebut Demikian ya ikhwati vila Rahimani Warahimakumullah Jami'an Penyakit hati yang ke delapan Merendahkan diri Merendahkan sesama Muslim mudah-mudahan Bermanfaat Aku lukani hadha Wa astagfirullah Ahli walakum Innahu huwal ghafur rahim Baik start Jazakumullah khairan start Atas pemaparan materinya Dan para Pendengar radio streaming Yang ingin bergabung Di podcast serial penyakit hati Kali ini Bisa Bisa bertanya Atau Mengirimkan pesan Melalui whatsapp Untuk bertanya Atau komentar Di kolom komentar Platform media sosial Kita yang melakukan Live streaming Tadi Membawakan Ayat yang seruannya Terhadap orang-orang yang beriman Tentang merendahkan Sesama muslim ini Kalau Kalau dari definisinya Yang kita tangkap Berarti ini Seruan untuk orang beriman Terhadap orang beriman lainnya Yang gak boleh Saling merendahkan Atau Orang beriman Juga gak boleh merendahkan Orang yang tidak beriman Atau seperti yang Di sisi Allah Ta'ala tentu Penilaian itu adalah ketakwaan Sesungguhnya yang paling mulia Di antara kalian adalah Orang-orang yang Paling bertakwa Semakin Kuat ketakwaannya Semakin mulia Di sisi Allah Ta'ala Semakin jauh ketakwaannya Semakin kecil ketakwaannya Maka semakin Rendah Derajatnya di sisi Allah Ta'ala Apalagi orang-orang yang Kufur ya Apalagi orang yang kufur Yang dia tidak beriman Sama sekali Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang kita garis bawahi Dalam permasalahan kita Di sini adalah Tentang sikap Terhadap sesama Muslim Ada pun kepada Orang kafir Ada pun orang kafir Apakah kemudian Boleh kita mengolok-olok Mereka Apakah kemudian Boleh kita menghina-hina mereka Tunggu dulu Ya bukan berarti Maknanya seperti itu Anak lupa Nabi SAW Pernah bersabda begini Janganlah kalian Hina Mereka orang-orang kafir Khususnya menghina agama mereka Atau menghina keyakinan mereka Yang justru Dengan olok-olok kalian itu Mereka menghina Rob kalian Tanpa didasari dengan ilmu Tentunya Tanpa didasari pengetahuan Artinya Kita menjadi sebab Kita menjadi sebab Gara-gara olok-olok Yang kita lakukan Justru malah membuat Allah Ta'ala Diolok-olok olehnya Dihinakan olehnya Ya Ketika kita mungkin Melecehkan orang Orang kafir kan Itu kan Kita Hina seperti apalah Apakah fisiknya kah Atau kondisinya kah Atau Ibadah mereka kah Gitu kan Ini Nanti bisa menjadi Justru Membuat Agama kita Diolok-olok mereka Katanya orang Kan kita sering dengar sih kan Itu ya Katanya orang Islam Tapi kok Ngomongnya kayak begitu Agama apa Seperti itu Kan gitu Katanya orang Islam Nabinya Nabi Muhammad Wah berarti Gak beres Nabinya itu Ngajarinnya Ya Katanya Allah Ta'ala Perintahkan mereka Akhlak mulia Itu buktinya begitu Tingkahnya kepada kita Berarti gak cocok Allahnya ini kan Nah kan gitu Tentu mereka mengucapkan Seperti itu Tanpa ilmu Kalau ada ilmunya Pasti gak kufur Mengucapkan seperti itu Tapi Kalimat-kalimat buruk Yang ditujukan Kepada agama Islam Kalimat-kalimat buruk Yang ditujukan Kepada Rasulullah Kepada Allah Ta'ala Itu kita yang Memicunya Kita yang picu mereka Sehingga Mengolok-olok Agama kita Mengolok-olok Allah Ta'ala Dan Rasulnya Nah ini kan Maka hati-hati Yang itu kan Tetap di dalam Masalah itu Kita tidak boleh Mengolok-oloknya Karena apa Bukan Karena kita Memuliakannya Beda ya Kalau tadi Semangatnya Kenapa kita Tidak merendahkan Tidak boleh merendahkan Sesama Muslim Karena pada hakikatnya Kita harus saling Memuliakan Sesama Muslim Kita muliakan Karena keimanannya Tersebut Karena saudara kita itu Kita muliakan Nah kenapa Kita tidak mengolok-olok Orang kafir Semangatnya Bukan memuliakan Dia Tapi jangan sampai Kita olok-olok Dia malah justru Mengolok-olok Balik kita Agama kita Apalagi Mungkin kadang-kadang Orang tua kita sendiri Kita olok-olok Orang tuanya Dia olok-olok Orang tua kita Nah ini Jadi semangatnya Bukan karena memuliakan Orang kafirnya Tidak Tapi semangatnya adalah Jangan sampai Kita memicu Kalimat-kalimat Yang buruk Dari orang tersebut Jadi beda ya Niatnya Kalau sesama Muslim Sesama orang-orang beriman Adalah untuk Memang Untuk saling memuliakan Karena kita adalah Saudara di atas Agama Allah Ta'ala Tapi kepada mereka Orang-orang kafir Kita tidak mengolok-oloknya Hanya berlaku Sesuai dengan yang Sepantasnya saja Agar itu tadi Jangan keluar dari dirinya Kalimat-kalimat yang Buruk tentang Allah Ta'ala Dan Rasulnya Itu yang kita jaga Dan demikian Wallahu alam Baik Masya Allah Jazakumullah Dan Kapan dikatakan Seseorang itu Merendahkan orang lain Apakah ketika memang itu Setelah bercokol di hatinya Dan dia yakin hal itu Atau memang setelah diucapkan Merendahkan orang lain itu Sebelum diucapkan Karena ucapan itu kan Hanya buah dari Niatan hatinya Sebenarnya dari awal Begitu jimpa misalnya Sama orang Pejudi katakan gitu kan Siapa judi Dari awal itu Hatinya sudah merasa Dasar pejudi Gitu kan Gak tahu nerakanya Luar biasa Baru keluar lisannya Tukang judi aja Neraka baru tahu kau Ya kan begitu Nah kita deteksinya Dari kapan Deteksinya dari tadi Merasa Oh Iya Memang dia pejudi Gitu kan Tapi gak cocok Kalau cara ngomongku Kayak begini Jadi ngomongnya Tinggal ganti Olah bahasanya Betul Faktanya dia pejudi Faktanya dia terjatuh Dalam perbuatan dosa besar Itu betul Tapi bagaimana Kita mensikapinya tadi Jangan sampai Kita tadi tuh Udah mulai rasakan Dalam hati Mau ngomong yang Ngolok-ngolok orang ini Kan gitu Tentang Bahwasannya dia Adalah seorang pejudi Begini-begitu Keburukannya Nah itu tinggal dirubah Bagaimana ini Tujuannya tadi ya Untuk menasihati Karena orang terjatuh Dalam perbuatan maksiat Adalah Tugas kita Untuk menasihatinya Bukan Merendahkannya Atau mengolok-ngolok Jadi gimana Beda tentu Kata-kata mengejek Mengolok dengan Menasihati Ya Maka harus Yang keluar dari kata-kata adalah Jangan Mengolok-ngolok Bagaimana menasihatnya Pak Ya Cukuplah Pak Menjudikan gitu kan Kan dosa besar itu Masih bisa Bapak Gunakan harta Bapak Untuk yang lainnya Itu kan Anak istri juga kan Bisa dapat manfaat Ya kan Apalagi Bapak Dengan memberjudi Bukan berarti Bisa untung Banyak manfaatnya Justru Makin terpuruk Banyak utang Sana-sini Gara-gara Kecanduan judi Dan sebagainya Hal-hal yang Bisa kita Sampaikan kepada Orang yang berbuat Maksiat Dengan cara yang Arif dan bijaksana Jadi ini Memang bermula dari Hati dulu itu Ya kan Hati dulu itu Hati itu akan Merasa Sesuatu yang Mengejek Ini Anda teringat dengan Kisah yang disebutkan Rasulullah S.A.W. Tentang Dua orang bersaudara Dua orang bersaudara Yang Yang satunya Soleh Yang satunya lagi Toleh Jadi yang Soleh Toleh itu artinya Bandel Lawannya Jadi Yang Soleh ini kan Menasehati Kepada Saudaranya satu lagi Yang banyak berbuat Maksiat Untuk berhenti Bertobat kembali Ke jalan yang benar Dan dan sebagainya Sampai itu tadi Sampai pada titik Kemudian merendahkan Si Orang yang Bermaksiat ini Lalu keluar dari Lisanya apa Kamu ini sudah Bolak-balik Saya nasihati Tapi tidak mau Manti masuk Neraka kamu ini Ini gitu Jadi diponisnya Saudaranya masuk Neraka Nah Lalu Akhirnya Kedua orang ini meninggal Justru Allah Ta'ala Panggil Yang Toleh tadi Yang ahli Maksiat tadi Allah Ta'ala Panggil Dosamu ini Ini Diakui semua Dan Allah Ta'ala Ampuni dosa-dosanya Nah justru yang Tadi itu Ya kan Tadi itu Gara-gara penyakit hati Tadi itu kan Merendahkan Merasa remeh Terhadap orang yang Berbuat Maksiat Sehingga keluar dari Lisannya Sesuatu yang Dibenci oleh Allah Ta'ala Kenapa kamu Berani Memponis orang Masuk neraka Ponis neraka Atau surga itu Milik Allah Ta'ala Tidak ada Satupun makhluk Berhak untuk Memponis Kenapa Kamu Mengambil Ranah itu Sehingga Allah Ta'ala Jadikan Orang ini Yang katanya Soleh di dunia Justru masuk ke dalam Neraka Nah itu Gara-gara penyakit hati Salah satunya Menganggap Orang yang terjatuh Dalam perbuatan Maksiat Lalu rendah Lalu menganggapnya Remeh Lalu menganggapnya Orang yang Tidak mungkin Masuk surga Nah itu kan Parahan Kalau cuma Sekedar mengancam Kamu kayak gini Ini Nabi SAW Bersabda begini Diancam masuk neraka Kita gak ponis Kita hanya Bacakan hadis-hadisnya saja Hanya membacakan Ayat-ayatnya saja Yang Menyatakan Perbuatan seperti itu Bisa menyebabkan Orang masuk neraka Tapi kalau udah ponis Kamu Masuk neraka Kayaknya yang dibicarakan Hadis ini kamu itu orang Nah ini yang gak boleh Itu yang gak boleh Itu gara-gara Efeknya itu bisa sampai Seperti itu Ketika orang merendahkan Orang lain Jadi mulai dari hati itu Harus sudah dikelola Itu akan terasa itu Eh Janganlah Dia gak peremeh Kan gitu Jangan dia gak berendah Memang dia begitu Cuma Ini bagaimana Menyikapinya Tidak dengan Merendahkan Dan mengolok-oloknya Demikian Wallahu'alam Dari Dari di dalam hati Ketika bercokol Ada Indikasi kita Merendahkan itu Memang udah harus Di istighfari Iya betul Jadi itulah Kalau hati kita sehat Insya Allah yang begitu-begitu Langsung Kedetek dia Langsung alarmnya nyala Wah Gak boleh gitu kan Ini merendahkan orang namanya Ini menghina orang namanya Nah gitu dia Sebelum itu keluar dengan Lisannya Itulah Alhamdulillah Kalau kita selalu menjaga Kesehatan hati Hal-hal seperti itu Bisa cepat kita deteksi Tapi kalau Orang yang Terbiasa Membiarkan virus-virus Masuk ke dalam hatinya Nyesel setelah Ngomong baru Nyesel Waduh Kok kayak gitu Ngomongnya Kan gak boleh Tersinggung nanti Wah itu Wah marah dia Ini kan gitu kan Makin macem-macem kan Ya kan Nabi S.A.W. Jangan kamu mengucapkan Satu kalimat Yang justru Membuat kamu Besok-besok Minta maaf Nah itu Jadi sebelum ngomong Itu mikir Ini kalau saya ngomong Kayak gini Besok saya nyesel gak Jadi Jadi punya utang Minta maaf gak Kalau Utang minta maaf Berarti salah Udah ngomongnya Nah maka Lebih selamat Diam kan Nah diam dulu Doain dulu aja kan Doain Jangan sampai keluar Itu ya Demikian Wallahu alam bish'al Baik Masya Allah Berarti ini ada Ada resiko Orang jadi khawatir Atau takut Dalam memberikan Nasihat Atau menerangkan Suatu kebenaran Karena nanti bisa ditarik Ke Arah Sampai Karena merendahkan Sesama gitu Ini seperti apa Artinya Amar ma'ruf Nahimungkar Harus tetap berjalan Yang perlu kita Beda tentu Akan berbeda Nasihat dengan Merendahkan itu Diksinya berbeda Itu kan Diksinya pasti berbeda Urutan kata-katanya Narasinya Susunannya juga pasti akan Akan berbeda Kalimat-kalimatnya Pasti akan berbeda Nah ini yang perlu kita Perhatikan Kalau Beda tentu Orang menasihati Dengan orang merendahkan itu Lisannya akan berbeda Dalam mengucapkannya Dan itu juga akan Sampai ke hati Orang yang Dinasehati Apakah nasihat ini Merendahkan dia Atau Nasihat ini Mau Mengajaknya Atau menyelamatkannya Itu akan berbeda Ya tentu ini Kita gak bisa Masuk ke ranah hati orang Wah kalau kayak gitu Caranya kok berarti Ngejek dia kan Belum tentu kan Bisa jadi orang Karena keterbatasan Kemampuan berbicara Salah memilih bahasa Bisa jadi Tapi hakikatnya Niat dia gak begitu Itu bisa saja Yang tau ya orang itu sendiri Apakah dia merendahkan Atau dia salah ngomong Kemungkinan orang salah ngomong Bisa saja Niatnya mau menasihati Niatnya mau baik-baik Tapi karena Orang lain baper Mungkinkah Atau memang dia Karena Kekurangan Katalog Pembendaraan bahasanya Jadi ngomongnya itu ya Kan orang dari Suku-suku tertentu kan Kadang ngomong jeplak aja gitu Tapi kan sebenarnya Dia nasihati Waktu maunya nasihatin Tapi memang bahasa Di kampung dia Jeplak begitu aja Kalau ngomong Sehingga orang yang Merasa direndahkan Nah gitu Ini belum tentu Makanya ini Apa yang keluar dari Lilisan itu Tidak bisa Menjust langsung Orang ini pasti Sedang begini Belum tentu Kita tanya dulu Niatnya Karena ini urusan hati Ini urusan penyakit di hatinya Kita tanya dulu Kita pengakuan orang tersebut Apakah niatnya merendahkan Atau Menasihati Nah begitu Jadi Kita yang Tetap lakukan Amar Maruf Naimungkar Karena dengan begitu Kita bisa dapat pahala Bukan hanya dari Yang kita lakukan Tapi yang dilakukan Orang lain pun Kita bisa meraih Meraih pahala Dengan Amar Maruf Naimungkar Namun kita Diajak untuk terus Bijak Dalam menyampaikan Kata-katanya Sikapnya Itu terus Belajar untuk Bijak Dan memang Satu hal yang perlu Kita pahami Membuat manusia Rela Terima kasih ciri-cirinya Inisialnya Tidak ada disebutin Tapi kalau merasa Sebenarnya itu panggilan hidayah Itu sebenarnya panggilan hidayah Bukan ustadznya yang hebat menyendir Anda Tapi Itu ketukan dari Allah Ta'ala Tuk Sadar gak ini Melalui kata-kata ini Jadi itu bukan sama sekali Apa Ingin merendahkan orang Jadi itu tadi ya Yang mengetahui adalah orangnya langsung Bagaimana dia rasakan itu Apakah merendahkan Atau dia menasehati Demikian Wallahu'alam Baik ustadz Dan Kayak yang ustadz bilang tadi Kan ada orang yang memang Punya karakter atau watak yang Kalau ngomong gitu Atau Kalau ketemu Ngumpul Bercandanya kadang mengarah-ngarah Bisa ke arah yang Tanpa sadar mungkin ya ustadz Merendahkan orang lain Gitu kan ustadz Dan dia juga memahami Karakternya yang seperti itu Dan mungkin Mungkin Boleh gak Sambil dia Memfokuskan diri Untuk berbenah Di setiap dia ketemu-ketemu Orang lain Dan kan Dia Ikhtiar dia Adalah meminta Pemakluman dari orang Orang-orang yang ada Di sekitar dia ketika bertemu itu Mungkin Ada yang sakit hati Atau ada yang Merasa direndahkan Gitu-gitu Apakah dibenarkan Meminta pemaklumannya Gak bisa ya Gak bisa Gak bisa Karena dia sadar Udahlah kalian kan udah tau Karakter aku memang kayak gini Udahlah Dimaklumnya aja Gini gak bisa ya ustadz Maksudnya gak bisa itu adalah Tidak bisa dia beruzur dengan itu Gak bisa beruzur Nah itu gak bisa dijadikan uzur Karena dia sadar Beda dengan orang yang ngomong aja Tanpa sadar Rupanya Eh Ada yang sakit hati Gitu kan Nah itu Uzur Gak sengaja berarti Nah ini dia sengaja Sudah buat mokot dimah Aku nih bakal jeplak ini Kalian suka gak suka Dengerin aja gitu kan Nah kalau ini Tidak bisa dia uzurkan Dari sisi mana Bisa jadi ada orang yang memaafkan Ada orang yang tidak akan Memaafkannya Gitu Karena dia sendiri sadar Dia akan mengucapkan itu Kalimat-kalimat yang Dia tahu Ada orang yang bakal kesindir atau gak Gak kesindir atau sakit hati atau tidak Jadi dari sisi itu dijadikan uzur Gak bisa Kecuali jelas dari para pendengarnya mengatakan Oke ngomong aja Kami semua terima apa yang kamu ucapkan Nah itu aman Itu bisa dijadikan dalih Kalau dia sakit hati berarti tadi ngomongnya bohongan gitu kan Katanya gak apa-apa Udah akad Kita kan tadi udah ngomong Saya kan ngomong ini Mungkin kamu sakit hati Tapi kata kamu gak apa-apa Alaku lihal ya minta maaf kan gitu Minta maaf Begitu ya Makanya Kan kita juga Tentu sebagai seorang muslim Cerdas lah Membah bahwasannya Ada orang-orang yang Bisa menggunakan bahasa ini Ada yang gak bisa Kayak anak mungkin ngobrol sama Istri Ngobrol sama Orang tua Darah ibu Ngomong kepada ayah Sama mertua Itu kan pakai bahasa yang berbeda-beda Sesuai dengan orang yang kita hadapi Ya beda kalau kita jumpa orang yang betul-betul baru pertama kali jumpa Ini kan perlu harus Nata bahasa betul dia kan Tapi kalau yang udah sering berjumpa kan berbeda dia Nah ini yang perlu kita arif disana Cara nasihatnya juga beda Nasihatin anak Nasihatin istri Nasihatin orang tua Nasihatin adik Itu caranya juga kan Berbeda-beda bahasanya juga Berbeda-beda bahasanya juga Gak sama satu dengan yang lainnya Nah inilah disitu Letak Arifnya kita dalam Beramar ma'ruf Nahimungkar Jadi jangan diratakan aja Semua orang kan gitu kan Gak peduli Aku memang orangnya kayak gini Kok terima gak terima Urusan mulai itu kan Gak bisa gitu juga Gak bisa gitu juga Padahal kita tahu Kata-kata kita Pernah menyakiti dia Kalimat seperti itu Tidak dia sukai Tapi anda ucapkan juga Itu tandanya anda Sengaja menyakiti dia Sengaja Merendahkan dia Demikian Wallahu'alam Baik Masya Allah Jazakum Mungkin terakhir Ustaz dari kita Dan juga mungkin Sebagai penutup saja Ini udah dekat Ramadan Mungkin nasihat Dari Ustaz Buat kita yang di studio Juga para pendengar Distri Medan mengaji Untuk mempersiapkan hati Mumpung masih di Pertanganan Rajab kan Ada Syakban lagi Supaya hatinya Lebih selamat Di Ramadan Silahkan Sebenarnya ya Itu semua kita Termasuk anak pribadi Juga butuh banyak Diingatkan tentang Hal-hal yang seperti ini Tapi mudah-mudahan Dikasih kesempatan Untuk Mengingatkan orang Itu sebenarnya juga Momen untuk Mengingatkan diri sendiri Itu enak aja Di Ustaz tuh begitu Jadi laganya aja Nasihatin orang Tapi padahal itu Momen dia Menasihati dirinya sendiri Jadi Dengan setiap hari Banyak memberikan Apa Menyampaikan Ayat-ayat Al-Quran Sebenarnya yang merasakan Banyak manfaatnya Diri kami sendiri Karena Itu momen kami Untuk menasihati Diri kami sendiri Yang mudah-mudahan Allah Ta'ala Jaga orang-orang Yang senantiasa Bisa mampu Untuk mencansiati orang lain Terutama Untuk dirinya sendiri Nah disini Kita saling Mengingatkan Ini sudah bulan Rojab Setelah ini Nanti Syaban Setelah Syaban Masuklah bulan Ramadan Artinya apa Masih jauh Masih 50 hari lagi Banyak di Instagram Masih 50 hari lagi Ada orang menganggap Menyikapi 50 hari Oh masih lama Dua kali gajian lagi Tuh Masih Ada yang memang Gak jauh Tapi berbeda Dengan orang-orang yang Rindu Beda orang yang rindu Dengan orang yang cuek Beda dong Beda Ketika orang Sedang menunggu-nunggu Hari gajian Ini sudah tanggal Apa namanya 25 Gajian tanggal 1 Itu kan seolah-olah Waduh Segera tanggal 1 Pengen segera tanggal Tanggal 1 Sehingga hari-hari itu Memang terasa lama Tapi itu Season yang sangat Mendebarkan untuk dia jumpai Beda dengan orang yang mungkin Gak mengharapkan itu Jadi hari-hari yang lalu Yang lewat juga Terasa Biasa-biasa saja Beda dengan Misalnya kemarin Ada muslim Berdedikasi 5 Berdedikasi 5 Begitu menjelang Sudah tanggal 11 Tanggal 12 Desember Itu panitia segala Mekrumnya merasa Berapa hari lagi Tinggal 2 pekan lagi Cepat persiapannya Segala macam Mereka berbenahnya itu Makin Ada yang gak tidur-tidur Ada yang tidur di kantor Ada yang Di lapangan Segala macam Untuk mempersiapkan Momen ini Karena cuma 3 hari Cuma 3 hari Tapi momennya Begitu besar Sehingga Merasa 2 pekan itu Terasa sempit Waktunya Tinggal sikit lagi Sementara kayak kita Pengunjung-pengunjung Biasa 2 minggu Masih lama lagi Mesti berdedikasi Tidak apa-apa Begitulah kira-kira Tergantung bagaimana kita Menganggap Momen ini Sepenting apa Seurjen apa Sehebat apa Semeriah apa Nanti kita mau disana Nah semakin kita Mengharapkan Momen itu Momen yang meriah Momen itu Momen yang betul-betul Wah bagi kita Maka tentu Persiapannya harus Jauh lebih Matang Kita sudah bisa Ambil Ancang-ancang Orang yang Kurang persiapan Untuk Mengadakan Satu momen Tentu Ini akan Sangat Kecil Kemungkinan dia Berhasil di momen itu Kecil sekali Kemungkinannya Karena orang yang Sudah persiapan saja pun Gak bisa menjamin Tanpa kendala Nanti ketika Menghadapi hari hanya Nah kita sudah Dari bulan Rojab ini Ada orang yang Mungkin menganggap Ini sudah dekat sekali Sudah dekat sekali Ini tinggal Sekian puluh hari lagi Menjelang bulan Ramadan Persiapan apa Yang harus kita lakukan Mungkin ada yang Merasa masih jauh Apalah Mau puasa-puasa Dari sekarang Mau siap-siap Dari sekarang Tapi yang jelas Para ulama dulu Pernah menyebutkan Kepada kita Bulan Rojab Bulan Rojab Ini adalah bulan persiapan Statnya orang Kalau mau melakukan Pemanasan mesin Ini bulan Rojab Balapannya benar Di bulan Ramadan Tapi kita sudah Panasin mesin Sejak bulan Rojab Kita cek Semua Sendi-sendi Kendaraan kita Olinya Baut-bautnya Baterainya Semua ini Hari sekarang Sudah mulai Dicek One by one Agar apa Di bulan Ramadan Bisa digas Pol-polan dia Gitu Ini dari bulan Rojab Ini jangan pula Nanti baru masuk Bengkel Tanggal 1 Ramadan Waduh Begitu kendaraannya David Ramadan tinggal Beberapa hari lagi Selesai Ya kan Makanya banyak orang yang tergopoh-gopoh Di 10 hari terakhir Baru sibuan gitu kan Di 1 sampai 20 Selu-selu aja dia Nah gitu Nah disini Kita butuh persiapan Jelas Ini bulan Momen 1 bulan itu adalah Perhelatan Allah Ta'ala Bagi-bagi berkah Perhelatan Allah Ta'ala Bagi-bagi Ganjaran yang berlipat-lipat Yang Allah Ta'ala akan Ambil Amal ibadah kita Allah Ta'ala nilai Amal ibadah kita Kita itu Tidak seperti hari-hari lainnya Allah Ta'ala akan Beri nilai yang berlipat-lipat Sampai hitungan yang Tiada tara Maka perlu kita ambil Momen ini Sebagai momen penting Ini yang pertama adalah Seberapa penting Ramadan di hati kita Ya Seberapa Hebat Bulan Ramadan di hati kita Semakin itu tidak penting Maka kita bukan Semakin leha-leha Tapi mintalah Kepada Allah Ta'ala Kalau kita merasa Bulan Ramadan masih Bulan yang biasa-biasa Berarti PR kita pertama Di bulan Rajab ini adalah Mohon Minta kepada Allah Ya Allah Jadikanlah Ramadan ini Adalah bulan yang Penting di hatiku Bulan yang betul-betul Aku rindukan Sebagaimana dahulu Para salaf Para sahabat Dan orang-orang soleh Terdahulu kita Begitu Menjadikan Ramadan Adalah momen yang Sangat penting Kenapa kita orang yang Mungkin tah soleh Entah enggak Lalu menganggap Ini bulan yang Biasa-biasa saja Ini berarti PR pertama kita Minta kepada Allah Ta'ala Untuk menggugah hati kita Untuk menguatkan hati kita Harus dari sekarang Ini persiapannya Nah selebihnya dari itu Banyak bisa kita baca Banyak bisa kita baca Apa yang harus kita lakukan Kalau cita-citanya Pengen memeriahkan Bulan Ramadan Dengan Al-Quran Maka dari sekarang Cek-cek Sehari tahan berapa jus Kalau aku nih Ya artinya Sperenya itu kan Ini makan minum lancar nih Kalau siang hari Bisa dua jus Berarti Ramadan Cuma satu jus Ini kan gitu kan Maka kalau mau lebih Dari satu jus Di hari biasa ini Tiga jus Ya kan Empat jus Baru bisa kita katakan Ramadan bisa nanti tuh Dua jus Tiga jus tuh Gitu Preparenya harus Lebih Lebih kuat lagi Pengen maksimal apa Maksimal dengan harta Kayaknya cair nih Di bulan Ramadan nanti nih Banyak pemasukan Nah udah langsung Dari sekarang latihannya Jadi bukan nanti Disana dikumpulin baru Kan ada sebagian orang tuh Menahan infaknya nih kan Ditahan infaknya Ke Jumat Apakah ke Jumat Atau Kadang ke Ramadan itu kan Nantilah Fixiannya kan di bulan Ramadan tuh Jadi ditahan ini Sejuta dua Yang biasanya sejuta Jadi lima ratus ribu Yang biasanya lima ratus ribu Jadi seratus ribu Ditahan Kenapa ditahan Nanti bulan Ramadan Baru jor-joran ustad Yang gitu kan Itu bulannya berlipat-lipat kan Jangan-jangan nanti Ditipu setan itu Jangan-jangan nanti Ditipu setan Hati-hati loh Kalau Justru kalau Biasanya satu juta Masuk rojab Sejuta setengah Harapannya apa Ramadan dua juta Nanti keluar Begitu Yang kasih rezeki kan Allah Ta'ala Wak Bukan tabungan kita Itu rezeki kita Allah Ta'ala yang kasih Rezeki nanti Sekarang Di prepare Satu juta Biasanya kan nih Sekarang satu juta setengah Setap Harapannya Pak Ramadan targetku Tiga juta per hari Begitu Jadi jangan sekarang ditahan Biar bulan Ramadan keluar Nanti tengok lah Orang-orang yang seperti itu Ya Allah Anda gak Gak nyumpahin ini ya Ntar kadang setan itu kurang Ngajarnya begitu Sekarang dia berhasil Membuat Anda Menahan infak Ramadan Dia bisa kuatkan Anda Untuk lebih menahan infak lagi Ya Wallah Apakah Allah Ta'ala Nanti akan menyempitkan rezeki Apakah nanti setan Bisa tipu Anda Untuk tergoda dengan yang lainnya Kan gitu kan Wallah Nah jadi justru seharusnya Di bulan ini kita lebih lapangkan lagi Saat Latihan Latihan Ya kalau tidak bisa nambah Menjadi rutin Menjadi kebiasaan Begitu Ada mungkin yang prepare-nya nanti Pengen kiamulail Ya dari sekarang Ya Dari sekarang Jangan nanti nunggu bulan Ramadan Baru banyak-banyakan rekat Enggak Nanti geter lututnya Gitu kan Orang mau tanding aja Harus persiapan kok Masa ini gak persiapan Jadi yang mau nanti kiamulailnya Lututnya aman Kan gitu kan Ustadznya mau Al-Baqarah Ustadz Mau Ali Imran Mau An-Nisa Aman Ustadz Nah gitu Dari sekarang latihannya kan gitu Nanti Kena Nah nabah aja udah Gelisah Baru an nabah Aduh gelisah Salah masjid ini Mana yang al-ma'un Nah begitu ya Jadi PR pertama Sebenarnya kita Pereksa hati kita dulu Apa Ramadan itu Bagi diri kita Apa makna Ramadan Bagi hati kita Coba silahkan tanya Diri kita masing-masing Ramadan itu sebenarnya Apa bagi kita Penting kah Suatu yang berhargakah Atau Ya biasa aja lah Gitu-gitu aja Ramadan Puasa Malam terawih Pulang tidur Sahur Dari kecil aku Kayak gitu-gitu aja kan Gak ada Ya Kalau begitu justru anda berarti Wah harus ada yang berbeda dong Kan gitu Harus ada yang berbeda Udah dewasa loh Masa kayak anak umur 6 tahun 7 tahun Puasanya Asal nunggu buka Aja kalau puasanya Gak begitu lagi lah Itu anak-anak kita dulu masih Ingusan Seperti itu cara puasanya Udah dewasa ini Gak begitu lagi Apalagi yang udah Kepala 4 Kepala 5 Wah tentu Modal puasanya itu Sudah Bicaranya puasa terakhir Puasa terakhir aja Ini kan gitu kan Namanya kepala Udah Balak 4 Balak 5 Udah deket Jadi kita harus Betul-betul Ini Ramadan terakhir Jadi harus Lebih Lebih maksimal lagi Dan yang mau latihan Bersedekah Bisa ke Masjid Muhyiddin Masya Allah Silahkan ke rekening Ya Sampai Ini ada Dua pertanyaan yang masuk Kita bacakan Boleh Bismillah Afwan Ustaz Izin bertanya Gimana cara Mengatasi Di dalam hati Selalu ada Keraguan Tentang akidah Amalan yang Anda kerjakan itu Anda merasa Sia-sia Silahkan Barak Allah Fik Kepada yang bertanya ini Jelas itu adalah Talbis Iblis Itu jelas Talbis Iblis Itu jelas Tipu daya Syaitan Kepada manusia Membuat manusia itu Ragu Silahkan baca Kitab Talbis Iblis Atau mungkin diputar ulang Kan Ustaz Ali pernah ya Membahas Kitab Talbis Iblis dulu Di Di dakwah dulu Gak salah tuh Eh ad dakwah-dawak dulu ya Ad dakwah-dawak Talbis Iblis Sebelumnya lagi Atau gimana Ingat Gak ingat Nah pernah kayaknya Ustaz Ali membahas Kitab Talbis Iblis ini Nah Disitu Salah satunya Dijelaskan begitu Sikap ragu Selalu Dimasukkan ragu-ragu Ada orang yang Sholat dibuat ragu Batal gak ya Batal gak ya Batal gak ya Sah gak ya Sah gak ya Banyak Yang di Halami penanyainya adalah Amalku diterima atau tidak Diterima atau tidak Ini betul atau enggak Betul atau enggak Nah Ini adalah bagian Dari Talbis Iblis Masalah ibadah kita Sah atau tidak Tinggal memperhatikan Rukun Dan syaratnya Selama syaratnya terpenuhi Rukunnya terpenuhi Maka ibadah itu Sah secara fikir Masalah diterima atau tidak Silahkan cek Dua perkara Apakah Sudah dilakukan dengan Ikhlas Dan caranya Sesuai dengan Ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Udah itu aja Pastikan itu ada Pada kita lakukan Syarat rukunnya terpenuhi Terpenuhi Ikhlasnya bagaimana Itu ya kan Anda usahakan Sesuai dengan Ajaran Nabi Insya Allah Anda udah pelajari itu Cara sholatnya Cara begini Begitu Sudah dipelajari Ya sudah Berarti tinggal Menjaga keikhlasan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau begitu Nah ini Jangan terpedaya Dengan iblis Apalagi Lalu Bisikan berikutnya Bunyinya adalah Untuk apa Kamu beribadah Kalau akhirnya Sia-sia Untuk apa Kamu lagi beramal Toh nanti Kalau gak diterima Masuk neraka Nah itu Hati-hati Dengan biliskan Berikutnya Karena iblis Gak akan berhenti Di satu titik Begitu dia Buat kita ragu Kita terima Keraguan itu Dia akan lari Ke titik berikutnya Akan membuat Anda merasa Sia-sia Setelah Anda Merasa sia-sia Anda tinggal digiring Kemana pun dia mau Nah itu justru Yang kita khawatirkan Maka Pertama Mintalah perlindungan Kepada Allah Ta'ala Allah Ta'ala Maha Kuasa Yang Untuk menjaga kita Dari godaan-godaan Syaitan dan iblis Yang kedua Jangan lupa berdoa Salah satunya Apa doanya Allahumma ya muqallibal kulub Thabit qalbi ala dinik Wahai Allah yang membolak-balikan hati Teguhkanlah hatiku ini Istiqamah Di jalanmu Yang ketiga Terus belajar Ya Karena keraguan muncul Dari kurang ilmu Jelas Kita ragu itu Karena kurang Ilmu Orang semakin berilmu Semakin kecil Keraguannya Semakin kecil Perkara-perkara Yang mutashabihat Di hadapannya Maka Perlu untuk terus belajar Mengkaji Al-Quran Atau hadis Atau hal yang sedang kita Ragu di sana Itu Dikaji lagi Didalami lagi Tentang Perkara tersebut Nah Lalu ditutup lagi Dengan Usaha Semoga kita Diterima oleh Allah Ta'ala Amal ibadahnya Demikian Wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Stikam lagi Stikam lagi Sampai kita mati kutuh Nggak bisa apa-apa Masya Allah Baik Ustaz Ustaz satu pertanyaan Ustaz yang terakhir Ustaz yang sudah masuk Bismillah Ustaz kan awalnya Kita dibercandain orang Dan kita Nggak suka sama Bercandaannya Nah setelah kita Bercandain balik Orangnya Nggak terima Apakah itu termasuk Zolim Ustaz Ini Bisa dibilang Berarti Candanya berlebihan Ini Kita kalau nggak salah Lu pernah bahas lah Tentang etika bercanda ya Etika bercanda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Orang yang juga Sesekali bercanda Itu kan Bukan selalu ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sesekali juga Ada bercandanya juga Dengan para sahabat Dengan istri-istri beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Tapi tidak berlebihan Ya kan ada ukurannya Kalau sudah pernah kita bahas Ukurannya salah satu itu Ukurannya adalah Tidak Mencederai Hati orang lain Tidak menzolimi orang Merendahkan orang Menghina orang Ya kan Istilah sekarang apa Ngerosting ya kan Deroosting orangnya Dibukar aib-aibnya Ini bukan canda namanya itu Itu merusak Kehormatan orang lain Nah gitu Boleh dibalas Dengan hal yang setimpal Yang sama seperti itu Berarti sama-sama lah Kalau kayak gitu Zolim dibalas Dengan kezoliman Ya sama-sama Pelaku kezoliman Dua-duanya Ya sudah Kalau Anda didolimi orang Maka maafkan Maafkan ya sudah Kalau Anda gak tahan dengan Model Lelucon yang disampaikan orang Atau Gurawan yang disampaikan orang Kalau Anda sanggup Sampaikan Sampaikan Bercandanya jangan gitu kali lah Atau ya sudah Kayaknya gak bisa diajak Bercanda ini kan Lain kali jangan bercanda lagi Atau ya sudah Kalau memang gak bisa dibilang lagi Kayaknya cari kawan yang lainnya Bercandanya lebih selamat Bercandanya lebih sehat lagi Ya daripada kita yang Susah sendiri kan Lebih kita yang repot Jadi gak benar Kalau kita kemudian Tizolimi orang Malah membalasnya dengan Kozoliman balik Kalau Anda mau ingatkan Ingatkan saja Ya tadi ya Agar jangan tidak berlebihan dalamnya Ya itu lah gunanya Prenn itu kan Itu yang namanya Besti itu kayak begitu Seharusnya Jadi besti itu bukan hanya Sekedar ketawa ketiwi Canda-canda Gurau-gurau Gak begitu Tapi kalau sudah ada yang lewat batas Sudah ada yang kurang pas Ini diingatkan Woi-woi-woi ini Kayaknya udah gak sehat nih Gak boleh lah Kayak gini Jangan main fisik Atau jangan main Main gibah-gibahan kita nih Cari judul yang lainnya Kan enak Kalau kita bekawan kayak begitu Jadi saling Saling punya pagar Saling punya pagar Oh jangan lah itu dibahas Nanti sakit hati orangnya Dan lain sebagainya Jadi bukan larangan untuk berteman Bergaul Tidak Tapi jadilah pergaulan yang sehat Pergaulan yang Sesuai dengan Ajaran Nabi SAW Demikian Wallahu'ala Nabi SAW Baik Masya Allah Jazakumullah khairan Atas materi Bimbingan dan arahannya Dan para pendengar radio stream Yang mengaji Kita cukupkan pertemuan kita Sampai disini Mudah-mudahan apa yang kita sajikan Bermanfaat Tentunya untuk kami pribadi Juga untuk anda Dimanapun anda berada Kita ketemu lagi di podcast Serial penyakit hati Di episode selanjutnya Di pekan depan Insya Allah masih di hari yang sama Dan di jam yang sama Tentunya di Di medan mengaji Baik Kami pamit Mewakili kurang bertugas Kami pamit Kita tutup dengan Doa kafartul majelis Subhanakallah Mawabihamdika Asyadu'ala ilaha ila Antas tafirukawa Tubilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mawabihamdika Mawabihamdika Terima kasih telah menonton